Halo semuanya, kembali lagi di Fakrita Hanif Dan kali ini Karena di Instagram banyak banget yang request Tolong bikin videonya, jadi gue bikinin videonya Jadi ini kita lagi Restorasi, oke restorasi ya Mengembalikan mobil lama Yang udah tua Jadi pengen kayak baru lagi, jadi pengen bagus lagi Nah ini Avanza Tahun 2011-2010 Yang udah ada videonya Di sebelumnya, itu kalo mau nonton Video lengkapnya bisa disitu Nah, gue baru melonton beberapa Ubahan, beberapa peremajaan di mobil ini Kalo misalnya kalian diliat Instagramnya Itu ada detailsnya ya, mulai dari harganya Sampai segala macem, mungkin gue jelasin Satu kali ya, pertama mulai dari Rodanya Kemarin, itu gue pake mobil ini Rasanya gak enak, kenapa? Karena remnya agak keras dan bunyi-bunyi Gue pikir kan kampas remnya habis ya Ternyata enggak, ternyata kampas remnya Kemarin pake merek Yang bukan Ori, dan akhirnya gue ganti Ke Ori, sekarang remnya udah empuk Dan udah pakem lagi dan gak bunyi lagi Lebih enak Kampas Toyota Avanza ini harganya 250 ribu Ori Kalo misalnya yang Dehatsu, kalo gak salah 200 ribu Ori juga Sama juga sih Tapi kalo misalnya kalian nyarinya juga pinter Bisa dapet yang harga 200 ribuan juga Terus Di mesin Mesinnya masih bagus, sebetulnya kemarin udah dicek Gak ada masalah Cuman Udah mulai bergetar Akhirnya ganti engine mounting Ganti engine mountingnya juga 3 biji 1, 2, 3 ya Transmisi 1, kanan, kiri 2 Jadi semuanya 600 ribu Satunya 200 ribuan Nah kemarin kebetulan Gue di bengkela, dicekete ya Itu abang bengkela baik Jadi dia pasang satu dulu Kalo misalnya udah gak getar Berarti gak usah ganti semuanya Ternyata pas udah pasang satu Yang sebelah kiri yang keliatan Ternyata jelek Ternyata masih getar Yaudah akhirnya diganti semuanya Jadi keluar 600 ribu Dia pasangnya itu Ren depan Sama engine mounting itu sekitar 350 ribuan Itu buat abangnya Terus klaksonnya Juga gue ganti Kenapa? Karena klakson yang kemarin tuh udah agak rusak Biasanya kalo mobil udah tua Klaksonnya sering dimainin Biasanya cepet rusak Nah Itu gue pake klakson copotan Innova Biasanya Banyak orang yang baru beli mobil Klaksonnya tuh Suaranya kurang nendang Akhirnya ganti klakson yang lebih nendang Itu cuma 30 ribu Murah banget Copotan barang bekas 2 biji Kalo Avanza yang lama Itu klaksonnya masih 2 Tanan kiri Kalo yang Avanza baru Itu klaksonnya cuma 1 Jadi kalo misalnya kalian mau tambah klakson yang jadi 2 Itu mesti Manjangin kabel lagi Mesti bikin jalur lagi Nah terus Disini awalnya ini nih Ini penyakitnya Avanza yang kayak gini Yang namanya juga mobil dipake Pasti pernah kayak nabrak gitu segala macem ya Pasti pernah di repair gitu ya Ini tadinya ada covernya Sama kayak disini Tapi ini gak ada Terus ininya juga hilang Nah harusnya ini covernya tuh yang menonjol ke depan Yang ada garis gitu loh Cuma kalo yang pake garis gitu Biasanya agak mahal Kemarin copotannya sekitar 50 ribuan satu Nah ini gue beli yang biasa Ini cuma 10 ribu tutupannya Jadi kayak Punya Xenia Bukan kayak punya Avanza Atau mungkin kayak Avanza tipe E Nah ini juga udah gak ada Kalo misalnya beli yang ginian tuh Copotan kosal 50 ribuan juga Nah karena ini cuma 10 ribu Jadi gue beli 2 20 ribu Terus disininya nanti Tinggal dicopot aja nih Nah ini juga ditambahin ya Tadinya itu bolong Soalnya nih beberapa orang Suka iseng nyopot gitu ya Terus hilang gak dipasang lagi Yaudah akhirnya beli aja nih Murah kok 15 ribuan juga Mau gak salah Gue lupa tempatnya berapa Cuma Ini gak di cet Cuma nanti kita akalin pake stiker Stiker warna hitam aja Biar keliatan sewarna bodi Nanti kan juga mau dipoles mobilnya Karena udah gak kinclong ya Jadi nanti sekalian Pas dicopot Sekalian dipoles Terus disini juga Lampunya ada agak kuning Nanti kita putihin lagi Terus kita juga lagi pasang kaca film Soalnya kaca film itu Biasanya tiap Berapa tahun pasti memudar Dan rasanya panas ya Cuma Kalau solar guard itu Dia garansinya 5 tahun Jadi selama 5 tahun Dijamin tidak akan pudar Jadi Waktu kita pasang baru Sama udah mau 5 tahun itu Tetep rasanya masih sama ademnya Nah ini yang gue pake ini Kebetulan yang Terang ya Sampingnya 60% Yang bening Yang agak reflektif Kenapa? Soalnya kan ini mobil Mau gue bawa Buat Bikin video jalan-jalan Jadi rencananya Tahun ini gue pengen bikin Video jalan-jalan keluar kota Pake mobil Nah ini buat mobil krunya Jadi kalo misalnya Kalian mau niru Jalan-jalan juga Dengan in budget Itu kalian gak harus Pake mobil baru Dan mobil lama pun Juga kalo dirawat Juga bisa Dipake buat Jalan-jalan Nah ini kebetulan Pake yang terang-terang Jadi kalo misalnya Dari dalam Mau ngambil video Itu enak Lebih clear Ini depannya Kita pake LX 70 20% Yang sampingnya Pake yang 60% Ini semuanya Seharga premium Jadi kalo depan tuh Yang premium itu Namanya LX Kalo yang samping Namanya platinum Jadi kalo misalnya Mau pasang kaca film Di rumah Itu bisa Asalkan tempatnya Ketutup kayak gini Lebih efektif Dan gak ada debu Terus kalo misalnya Liat di dalam ya Ini meskipun Kita pasangnya di rumah Tetep harus sesuai standar Contohnya gini Ini dia pake handuk Dan handuknya itu Dikepetin ke ujung depan Biar apa Kalo misalnya Dikasih air Semprot-semprotan itu Buat perekatnya itu Nanti gak Masuk ke dalam dashboard Karena beberapa mobil Kalo misalnya Dashboard terkena Masukkan air Itu bisa gak nyala Karena ada Immobilizer-nya di depan Nah Kalo misalnya Belum pengalaman Pasang kaca filmnya Hati-hati Takutnya nanti Bisa masuk Mesti ganti Immobilizer-nya Terus juga Biar menjaga ini Gak merusak Gitu ya Kan nanti Diduduk-dudukin Segala macem Itu dikasih cover Buat Bangku depan Sama bangku tengah Kalo misalnya Pasang yang Belakang juga Kalo depan doang Cuma depan doang Sama undut doang Sama di kaca sini Biasanya nanti Dikasih Kayak tutupan gitu ya Pak ya Kayak gitu tuh Cover trim Kayak cover door trim Terus di setir Juga dikasih cover ya Pak ya Pokoknya Gak merusak Interior mobil Gitu Sesuai standar Dimana-mana ya Pak ya Walaupun dateng ke rumah Tapi semuanya standar Kayak gitu kan Itu kan ada airnya tuh Emang masang kaca film Itu paling lama Dan paling susah Itu masang kaca depan Kalau masang yang Lainnya lebih Gampang ya Pak ya Iya Nah ini kaca filmnya Sudah Kepasang Sudah Bagus ya Terus Kalau misalnya Abis kemasang kaca film Itu Gak boleh Dibuka Kacanya 2x24 jam Makanya ini Disegel Sana nih Jangan turunkan kaca Terus Ini depan Juga dikasih Serotip Di atas sini Serotip Serotip Sama disininya Dikasih tisu-tisu Biar Lebih nempel Dan gak turun Soalnya kalau misalnya Kaca film Soal agak premium Yang LX ini Dia ketebalannya Tiga mili Nah Karena tiga mili Itu kan berat tuh ya Dia tuh udah hampir sama Kayak Yang lapisan kaca antik luru Cuma dia bukan antik luru Terus Udah ngomong kaca film Pokoknya kalau misalnya Mau pasang kaca film ke rumah Bisa ke auto net care Terus juga Ini Gue baru tambahin alarm Jadi Kemarin itu Mobil ini Alarmnya dicopot Soalnya rusak Ternyata bukan alarm yang rusak Tapi Ininya nih Pistol-pistolan disininya Buat naikin Nurunin Ininya nih Kunci-nya Ini emang sering rusak Yang sebelah driver Jadi kalau misalnya Kalian punya alarm Terus Gak bisa buat mucing Buka Itu belum tentu Alarmnya rusak Siapa tau Pistol-pistolan disini Yang rusak Gak bisa naik turun lagi Nah Jadi kemarin udah ganti ginian Terpaksa harus ganti Pistol-pistolannya juga Apa sih motornya sih Gue ngomong kayak pistol-pistolan Kalau bentuknya kayak pistol gitu Nah terus Dia ini Head unit aslinya itu masih kaset gitu ya Terus Biasanya mobil-mobil rental itu Yang masih pake kaset Bawa ganti ke USB-USB Yang bisa corf USB Tapi yang mereknya kayak GVC Kenwood Pioneer Pokoknya yang ada mereknya Cuma bekas gak apa-apa Nah kemarin tuh rusak Tapi emang penyakitnya GVC itu Yang Single Deans Itu suka gak bisa dipencep gitu Nah ini kita pake Copotan Ini mereknya GVC Copotannya Honda kebetulan Kayak Brio Sati atau Mobilio Ini harganya 500 ribu copotannya Pasangnya 100 ribu Kalau misalnya kita nyalain Enjoy Honda Padahal Toyota Karena ini emang bekasannya Honda Ada USB-nya disini Ada AUX-nya Jadi kalau misalnya orang pake itu Udah cukup lah ya Dan misalnya iPod juga Cuman Buat Avanza ini Kalau saran gue Jangan ambil yang Double Deans Ambil yang Single Deans aja Kenapa? Karena tempat Buat taruh coinnya ilang Buat taruh macem-macemnya ilang Jadi kita tinggal naranya disini Sama disini buat asbak Sama mobil buat rental Biasanya ini gue compot Karena nanti orang pada perokok di dalam Ini dari sananya Terus Ini juga baru ganti sarung jok Nah sarung joknya ini juga gantinya Gak semuanya Karena yang diganti cuma depan Sama tengah doang Dan ini pake yang paling murah Jadi bahannya agak kurang enak Agak licin Yang paling belakang Itu dari baru belum pernah ganti Karena emang belakang Biasanya jarang Rusak Sebetulnya Kalau sarung jok kotor Itu bisa dibersihin Tapi kalau misalnya sarung joknya sobek Itu agak susah dibersihin Jadi harus diganti Nah ini berhubung kemarin Depada sobek ya diganti aja lah Gitu Ini gantinya sekitar 500 ribuan Belum sama pasang Terus karpet dasar Ternyata dilihat lagi masih bagus Jadi cuma dimasuk-masukin doang Sama tinggal dibersihin doang Sama ini karpet dari aslinya masih ada Karpetnya blue drew gitu ya Cuma dilapisnya gampang karet Karena kalau misalnya blue drew Agak cepet kotor ya Wiper juga baru ganti Ini wiper juga baru ganti Ini pake yang frameless Yang merk Lumayan lah Perkenal Ini harga 110 ribu Jadi total-total Ngeberesin ini Sekitar 2 jutaan sekian Kalau mau liat lengkapnya Ada di Instagram gue Di luar kaca film Oke Mungkin itu aja Next Gue mau bikin video Tentang Cara moles mobil Karena ini mobil Kayaknya harus dipoles Bukan kayaknya Harus banget Kacanya jamuran Bodinya juga udah kusam Ini mau gue masukin bengkel dulu Buat bodi-bodi yang Agak gores gitu ya Terus nanti baru dipoles total Nanti kita akan Nyobain Poles di rumah Jadi nanti mau ada jasa Poles ke rumah Baik atau netkerja Poles biasa ya Yang pake wax Bukan yang Nano ceramic Atau glass coating Tapi nanti gue Rasanya gue pengen Bikin ini sih Kayak bikin Tempat buat Bikin glass coating Atau nano ceramic Sebetulnya sama aja Glass coating sama nano ceramic Cuma namanya doang Nama marketing Ada yang bilang Crystal apa lah Crystal coating Ada yang bilang apa Segala macem Ada yang bilang laminating Ada macem-macem Padahal sih Sebetulnya sama Cuma nama marketingnya doang Udah Itu aja mungkin dari Gue terima kasih telah menonton Sampai jumpa di vlog berikutnya Kalau misalnya menurut kalian bermanfaat Atau ada yang kurang Ada yang pengen Disampaikan Ada masukan Bisa komen di bawah Dan kalau misalnya Kalian ada yang mau bantuin Gue menata Tempat ini Buat Bisa jadi tempat Buat glass coating Atau nano coating Dan ceramik Atau segala macem lah Mungkin bisa komen di bawah Soalnya memang harus Tempatnya tertutup Karena dia Gak boleh Sampai menguap Harus ada AC nya Harus tertutup Dan Petugasnya Ini nih yang penting Petugasnya itu Harus pake masker Soalnya Cairannya itu Berbahaya Cairan coating itu Kalau kehidupan bahaya Bisa merusak paru-paru Dan bisa bikin kanker Soalnya dia Termasuk Kategori VOC Volatile Organic Compone Jadi Harus pake Masker Udah itu aja Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye Bye